Dalam tubuh kita itu karma ada di mana sih sebenarnya? Ada di mana rekaman karma itu sebetulnya? Kok bisa kita bicara bahwa ini aku punya karma nih? Ada di mana sebetulnya? Karma itu recordingnya ada di DNA DNA itu adanya di Bukan Bukan, di mikrokondria 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 itu sel darah Tubuh kita yang merekam DNA-DNA yang berhubungan dengan masa lalu Itu disebut mikrokondria Kenapa bukan di akasik? Akasik itu apa sih kalau begitu untuk kamu? Jangan, jangan Bentar aja Karena akasik itu bukan dari dalam diri kita Akasik itu external Ya udah, oke Udah, paham Kalau kita bicara akasik beda lagi Oke Nah beda ya? Beda Jadi kalau kita ngomong dalam tubuh kita itu adanya di mikrokondria Jadi ada sel-sel tubuh kita yang memang merekam Yang berhubungan dengan karma-karma kita Nah itu bisa diakses Codingnya pada saat ketemu dengan kembar jiwa tadi Jadi kembar jiwa itu yang mengeluarkan itu Sehingga menyampaikan ikilo karma-ne Berhubungan di situ Teraktifasi lah ya? Teraktifasi Jadi kembar jiwa itu adalah kunci untuk buka coding diri kita Kenapa? Karena otak kita itu merekam kejadian hidup kita Otak kita Nah, pas life kita direkam di dalam tubuh kita yang lain Paham? Paham? Insya Allah Masalah berarti di bagian tubuh yang lain yang mana? Ya itu tadi salah satunya adalah di mikrokondria tadi Katanya di bagian tubuh yang lain Ya Bagian tubuh itu adalah Susunannya dari rambut sampai sung-sung Nah, salah satunya yang ada di dalam darah tadi Inti dari sel darah itu Mikrokondria itu adalah yang tersimpan Data-data Perekaman jejak masa lalu kita Jadi manusia itu begitu lahir Dia sudah mempunyai rekam jejak Kejadian dalam hidupnya dia Gitu Nah, cuma pada waktu lahir seperti kita saat ini Kenapa kita tidak memahami karma Sejak kita tumbuh Kita kan gak paham tau Kita baru paham mengenai karma barusan kan? Iya kan? Kalau kita gak dibuka kembar jiwanya Paham gak kita tentang karma kita? Enggak Enggak paham Yang ada adalah denial terhadap ujian hidup kita Saya sudah doa Tuhan Saya sudah berbuat baik Tuhan Kenapa saya diberi ujian? Itu denial terhadap kehidupan kita Kenapa? Karena kita gak paham tentang karma tadi Saya juga baru paham setelah Saya di proses perjalanan ini Sepuluh tahun saya membayar karma Saya baru memahami ternyata Oh, aku membayar karma atau tiba-tiba Kalau kadang nanya Kok kadang hidup saya gak adil Atau sesuatu ini Karma-nya apa ya? Itu ngomongin kembang Ya itu sudah adil Itu sudah karma kita Nah, ya itu kan saya menjalani Saya kalau mau ini Sebenarnya apa sih karma yang Yang saya harus balas Saya harus apa ya misalnya Saya berbuat apa nih masalah Kok begini banget Sederhana saja Pada saat kita sudah Sederhana sama kembar jiwa Apa diri kita Oh iya, betul Komunikasi gitu Komunikasi, tapi Sederhana lebih Supaya kebayang gitu Misalnya kita pengen sederhana saja Memahami itu Pada saat kita menghadapi ujian itu Ujian hidup kita Oh, ini toh karma ku Aku harus menerima cercaan orang Aku harus menerima fitnahan orang Aku harus menerima di Tidak dipercaya Aku harus menerima di Sepelekan Oh, ini toh karma ku Sederhananya seperti itu saja Karena Kalau kita menggali lebih dalam lagi Marah pusing Apa yang kita buat Apa yang kita buat Kalau Lelukur misalnya Bukan ya Diri kita sendiri Jadi pada saat kita bicara mengenai Kembar jiwa Dan dibaliknya kembar jiwa Itu sebetulnya diri kita sendiri Cuma casingnya yang beda Casing itu artinya tubuhnya beda Dulu tubuhnya sebagai siapa Menjadi apa Sekarang menjadi saya yang seperti ini Dulu misalkan saya tinggi besar Kuanteng gitu Terus sekarang saya jadi pendek Gendut gitu Masih pernah ganteng Hah? Pernah ganteng Tuh pernah Saya pernah koros Sumpah Kalau kita menggali lebih dalam Ya juga kita malah Istilahnya Apa yang sudah berlalu ya sudah Buang energi Kita sederhana saja menerima Oh iya Saya harus menerima ini Nah pelajaran yang saya terima apa? Pelajaran yang saya terima Oh saya harus sabar Saya harus ikhlas Terus yang kedua adalah Apa yang harus saya ubah dalam diri saya Terima kasih Jalani perubahannya Sudah Selesai semuanya Pada saat kita sudah merubah Berarti kita sudah merubah siklus Kalau kita tidak merubah siklus Kita melakukan tindakan perubahan Kita akan diulang dengan permasalahan yang sama Nah pada saat kita menghadapi permasalahan yang sama Itulah yang disebut siklus Makanya ada yang pendek Ada yang panjang Sedang ada yang panjang sekali Nah pada saat siklus itu pendek Itu lebih sering diingatkan Artinya kejadian yang kita terima akan lebih sering Artinya apa? Ya kita merubah saja Tindakan kalau misalkan Saat saya menerima kejadian ini Misalkan saya marah Saya ganti dengan senyum Dan saya bodoh amat Tapi sudah merubah siklus Besok tidak akan berulang Kenapa? Karena sudah lulus Sederhananya seperti itu Sederhananya Jadi kalau kita mikirnya ruwet Jadi ruwet banget Kita simplifikasi saja Dengan apa yang kita lakukan Sederhana dalam hidup kita Sederhananya seperti itu Gitu Saya sempat marah Sampat Kalau dulu kalau pernah marah Mertua saya juga sempat saya angkat Tanpa saya tonjok Tapi Puas Tapi Jadi raksasa Betul Betul Tapi pada saat Kalau itu saya lakukan Saya akan mengulang siklus saya Saya harus menerima Kalau saya pernah ingat ya Oh gimana Kayak apa Ada kaca yang tebal banget Kuat loh kangkatnya Bunda ini tuh Dari bawah ke kuat loh Mas 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 Saya Gila bisa ngangkat ini saya Padahal Walaupun sudah habis ngangkat Pegel semua ya bu ya Ya pokoknya Itu kan kuat banget gitu Jangan-jangan saya Ada yang ikut nih Sampai kadang mikir gitu Kadang Itu kembar jiwaan jenengan yang sebelumnya Yang sebagai apa Itu keluar Itu ya kadang-kadang Seolah-olah Itu kesatian Keluruh kita Kita sendiri Kalau jadi orang jantan Saya tanya kita sendiri Jadi kalau kita lagi jelek Sebetulnya saya tanya diri kita sendiri Jangan nyari setan yang lain Masuk-masuk ya bukan Bukan Orang-orang itu sih nelek Sambet itu kali Jangan Kok bisa ngangkut itu Kaca Itu kita sendiri Sebetulnya Ya baik lagi ya dualitas Iya Karena pada saat kita lemah Kita akan menampilkan sisi kuat kita Nah hati-hati Sisi kuat itu ada dua sisi Ada sisi buruk juga Ada sisi baik Kita harus paham diri kita Makanya Kenapa harus berulang-ulang Meneliti diri Supaya paham Ini aku ini sobo Aku ini siapa Gitu Gitu Gak habis-habis Kalau kita ke diri sendiri Kalau boleh saya sharing Itu yang saya pelajari Kita tuh berhak untuk memasukkan input Yang paling berhak kan kita sendiri Yang pertama yang dibenerin pandangan benar Pikiran benar Kalau di buddhist kan ada 8 jalan kebenaran Ini Sorry bukan ngomong agama ya Pandangan benar Pikiran Niat 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 Aku cuma bilang ini Sudut pandangan Gitu bagus juga ya pak ya Untuk perbandingan agama Atau apa bagus juga Ya Tipinya yang aku pelajarin di buddhism Ada istilah 8 jalan kebenaran Cuma aku gak apa Yang awal banget Itu adalah pandangan benar Pandangan kita udah salah Terus satu hal aja Udah meleset kemana-mana Ke Our entire whole life lah Misalnya kita memandang Ya itu tadi Misalnya kita memandang diri kita Paling benar Ya kan Kan ini kita udah gak bisa Keluar dari zona nyaman kita kan Makanya dia bilang Pandangan benar Niat benar Pikiran benar Tapi disini tuh Benar tuh Sebenarnya kita gak boleh ngomong Salah benar kan Jadi gini Pada saat kita sudah Menyelesaikan dualisme Dalam diri kita Kebenaran itu Akan ketemu Dari dalam diri kita sendiri Oh oke Saya pernah nambahin ini ya Jadi aku pernah baca Di buku filsafat Sorry Flashback Namanya dunia sofi Sorry Pernah denger gak ya Sufi Dunia sofi Oh sofi Yang tebal sih gini Ya 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 Saya gak sengaja Dan saya tidak ada intensi Untuk membaca itu Kalau tidak disuruh Untuk membuat resensi Karena saya waktu kuliah Disuruh Pengen masuk jurnalistik Gitalah ya Disuruh gitu Yaudah saya baca-baca Yang paling Saya suka aja Acak Disitu salah satunya Yang pernah saya baca Saya ingat banget Kebenaran sejati adalah Kebenaran yang berasal Dari pemahaman diri sendiri Gak tau kenapa Itu melekat Jadi Waktu saya punya Banyak guru Spiritual Ibu Blah-blah-blah Perjalanan Kita anggap Semuanya Bisa sharing sama kita Bisa kita ambil Baik Baiknya kan Saya anggap guru ya Jadi disitu Saya gak Jadi Kalau ingat kata-kata itu Saya jadi gak Gak bimbang Balik-baliknya Ke diri kita Jadi Pada saat kita Sudah tahu Sisi baik Dan buruk kita Maka kita Tahu Kebenaran Diri kita sendiri Apa yang kita jalani ini Benar dan salah Dalam diri kita Nah pada saat kita Sudah paham Benar dan salah Dalam diri kita Maka Apa yang kita Pikirkan Apa yang kita Rasakan Apa yang kita Katakan Apa yang kita Lakukan Itu akan satu Tapi sebenarnya Benar dan salah itu Relatif ya Nah Artinya begini Maksudnya Satu itu Relatif Itu kan dalam Sisi persepsi Nah tapi pada saat Persepsi itu Dalam diri kita Kebenarannya adalah Diri kita sendiri Ya itu dalam Memang persepsi kita Bukan persepsi orang lain Jadi Pada saat kita Betul-betul bicara Dengan Diri Dan kemudian Kita melakukan Satu tindakan Tertentu Yang kita jalani Yaitu persepsi diri Oke Di titik ini Sorry Bisa melancang Ini Kan namanya Sidewalk Bisa Kedak Tart Kita katakan Pada saat kita Sudah mengerti Baik buruknya Diri kita Maka kita Tahu Malah yang Paling benar Dalam diri Karena pada saat Kita melakukan Atau kita Memahami itu Kita sudah Dititik Bahwa ini Salah atau benar Buat diri kita Makanya sebenarnya Banyak Apa Orang yang punya Gift bagus Sebenarnya Cuma melenceng Ke arah yang dark Ya Karena Disitunya Dia melenceng Sebetulnya Makanya Istriahnya begini Kenapa Salah satu contoh Tanda Bentuk salib Itu Pendek di atas Panjang di bawah Karena Kalau itu Pendek di bawah Tidak bisa berdiri Ya Nah Artinya apa Proses Pemahaman Baik Dan buruk Itu sepanjang itu Tidak menitik berat Filosofi kan Jadi pada saat Kita bicara Baik dan buruk Sepanjang itu Nah Sama seperti Pada saat Kita berdiri tegak Kita berdiri nih Batas Sisi baik dan buruk Itu sampai di pundak kita Sampai di pundak kita Jadi Hati Hati di tengah-tengah kita Inilah titiknya Makanya Kenapa Yin dan yang Itu batasnya Adalah di hati kita Nah Artinya apa Pada saat kita berdiri Yang kita selesaikan Lebih banyak itu Adalah Setinggi Badan kita ini Bukan berarti Kalau Orang yang lebih tinggi Jadi lebih banyak Bukan Artinya bahwa Simpelnya adalah Yang kita selesaikan itu Lebih banyak yang di bawah ini Karena pada saat Yang di bawah ini Sudah selesai Kita sudah memahami Kita seimbangkan Dengan cahaya Tuhan Yang ada di tengah Maka yang ke atas ini Akan Ketemu Karena yang di atas ini Adalah Proses Dimana Diri ini Sudah menjalankan Satu kebenaran Atau Disini Dimana Proses penciptaan Itu terjadi Gitu Makanya Kenapa Di dalam Konsep Apa Jawa Atau konsep Candi Candilah Secara fisikal Yang dipahami Contohnya Candi Jatau Candi Jatau Itu ada Tujuh tingkatan Nah Makanya Disitu Ada Tujuh tingkat Dimana Kita harus Menyelesaikan Diri kita Nah Makanya Candi Jatau Itu digambarkan Yang nomor Enam Itu adalah Kelamin Karena Itulah yang Paling berat Buat manusia Penyelesaianya Yang lain-lain Tidak seberat itu Nah mentalitas Manusia itu Diukur dari Napsu 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 apa saja Makanya Digambarkan Di dalam Pewayangan Rahwana itu Mempunyai Kewafa 10 Disitulah ada Jenis 10 Napsu Beratau Diri manusia Yang terbesar Termasuk Napsu Marah Marah Makan Apa aja Semua keinginan Ada di sana Ego Nah itu Sama satu contohnya Itu gambarannya Seperti itu Kalau tujuh ke bawah ini Kita bisa pahami Maka tujuh ke atasnya Kan lebih mudah Tapi kalau tujuh ke bawahnya Ini ya Kau atas apa Dimensi Ya Pokoknya adalah Oke Oke Di omoknya Mas mau nanya Aku pas pernah dengar ya Kan banyak soalnya Selain Bumi Sekolah paling berat katanya Di Bumi Oh kemarin Kamu yang nanya Tentang Symmetrical Biometrics Itu kamu ya Oh Pantesan Oke Karena Kenapa Enggak apa Karena Kita pas lahir Kan ada MOU Kan sebelumnya Kotak jiwa Kotak jiwa Nah itu Bener gak Kalau memori kita Yang kontrol itu Diapus Makanya dibilang Bumi itu Sekolah paling berat Karena kita Pasti Nyemuin jalan Kita sendiri Untuk Ya pasti Jadi jadinya kita Tuh Itu Jawabnya agak berat Tapi simpelnya begini Pada saat Komputer ini baru Komputer Kita komputer ya Kita kan pasti Di install lagi Komperating system Komperating system lagi Pada saat kita Di install lagi Semuanya pasti Di reset Iya Oh oke Iya Tapi ininya bener itu Di Bumi Begini Aku gak mau mengatakan itu Seperti itu Intinya seperti ini Gambarannya Iya Karena nanti Kalau saya menyatakan itu Seolah-olah Saya akan membantah Atau mengiakan Terori orang lain Gitu ya Iya kan Kita gak boleh Menghakimi Pendapat orang Atau Kita harus paham Dalam diri hidup kita sendiri Kita aja bilang Setahu saya Begitu Jadi simpelnya Seperti itu aja Jadi persepsinya Terselah anda Berarti cabanya iya Kalau gak di install Kalau gak di install Orang kan Dari dulu Udah tau dong Bukan Bukan Refresh Ceritanya gak ada Gak seru ya Gak seru Gak seru Gak seru Dodok Kamu kan bikin cerita Kamu hidup ini kan bikin cerita baru Ujung-ujungnya adalah Karena Tuhan Mendesain manusia Karena punya free will Iya kan Karena pada saat Seperti itu Kamu akan tahu Sesuatu yang harus Kamu perbaiki Dari dirimu sendiri Tapi kalau kamu Tahu lebih awal Dari kamu Ceprot Apa yang akan Kamu perbaiki Iya kan Pada saat Cetakan ini Sudah jadi Menjadi ini Ceprot Iya kan Kamu bisa menciptakan Apa Keluar dari sini Oke Berarti kita dikasih free will Buat Men-desain Itu pun yang baru Kreatif mungkin ya Iya Tapi punya Kreatif Free will Yang bertanggung jawab Betul Supaya apa Desainmu bagus Hasilnya bagus Digunakan dengan bagus Bermanfaat Itu idealismenya bagus Iya Semuanya pasti bagus Idealismenya Kita renggah nasi lagi Balik Gak capek Gak capek Nah makanya Bermanfaat Bermanfaat